Pemirsa, dalam kelompok bumbu, kunyit adalah salah satu primadona di dunia kuliner, baik di mancanegara maupun Asia Tenggara. Selain menambah cantik tampilan sebuah masakan, kunyit memberi efek rasa yang cukup kuat. Hampir setiap negara menyertakan kunyit sebagai bumbu masak, baik dalam pengolahan sajian kari, gulai, atau nasi kuning khas Timur Tengah yang biasa tersaji dalam sebuah perayaan besar selain bermanfaat sebagai bumbu masak. Taukah Anda pemirsa, kunyit adalah rempah rahasia kesehatan manusia sejak zaman dahulu, baik dalam pengobatan Tiongkok ataupun pengobatan Ayurveda di India. Rempah yang memiliki nama ilmiah, kurkuma domestika, dipercayai bisa mengobati sejumlah infeksi pada kulit, mencegah proses penuaan, dan meningkatkan kesehatan organ penting tubuh, seperti lambung, hati, hingga usus. Kunyit adalah salah satu tanaman rimpang yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan tambahan pada bumbu masakan, komponen pada jamu, serta dipercaya dapat mengobati beberapa kondisi penyakit, seperti kanker, diabetes, sampai jerawat. Berikut adalah fakta dan mitos terkait kunyit. Di Indonesia, masyarakat bisa dengan mudah menemukan kunyit, baik dalam bentuk rempah, bubuk, hingga minuman kesehatan, atau biasa dikenal dengan jamu. Demensia atau Alzheimer adalah penyakit lupa yang banyak diderita orang oleh usia lanjut. Namun jangan salah, belakangan penyakit ini juga banyak terjadi pada usia 30-an. Katanya dengan mengonsumsi kunyit, bisa mengobati penyakit lupa. Fakta atau mitos? Mitos. Jadi daya ingat kan terkait dengan fungsi memori, yaitu fungsi menyimpan, lalu mengambil kembali informasi yang melibatkan sinyal-sinyal saraf di otak, maupun sinyawa asotilkolin yang ada di otak kita. Pemberian minyak atsiri yaitu salah satu komponen aktif yang terdapat pada rimpang kunyit, itu dapat meningkatkan aktivitas daripada asotilkolin. Tentunya berdampak positif pada proses mengingat, namun penelitiannya baru pada hewan. Pemirsa, masalah kesuburan bisa terjadi pada wanita maupun pada pria. Bagi Anda pada pria, kalau katanya kunir atau bahasa lain dari kunyit, bisa meningkatkan kesuburan pada pria. Fakta atau mitos? Mitos kenapa? Karena penelitiannya baru pada hewan, belum pada manusia. Tikus yang mendapatkan kurkumin, salah satu senyawa aktif yang terdapat pada rimpang kunyit, memiliki dampak positif terhadap kesuburan, yaitu terdapat peningkatan motilitas dari sperma serta aktivitas spermatogenesis. Yang tentunya ini akan berdampak baik terhadap fungsi kesuburan. Tetapi ini penelitiannya baru pada tikus, belum pada manusia. Sejak zaman dahulu nenek moyang kita selalu menganjurkan untuk mengonsumsi perasan kunyit atau yang lebih dikenal dengan jamu. Karena dipercaya bisa meredakan peradangan, antibakteri hingga mencegah resiko terkena kanker. Tapi sebetulnya itu fakta atau mitos? Itu fakta. Jadi sudah ada penelitian baik secara in vitro maupun in vivo yang membuktikan bahwa kunyit memiliki beberapa efek farmakologi. Antara lain adalah antibakteri, antivirus, antijamur, antikanker, antidiabet, bahkan dapat mengobati jerawat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan satu dari tiga penduduk di dunia terkena virus hepatitis. Selain jantung, penyakit hati adalah penyakit mematikan yang banyak dirasakan seseorang, menginjak usia 30 hingga 40 tahun. Agar terhindar dari penyakit hati, tak sedikit masyarakat di tanah air yang mengonsumsi sari kunyit. Namun fakta atau mitos ya pemirsa, bahwa kunyit bisa meregenerasi sel hati. Mitos. Penelitian secara in vitro maupun in vivo memang sudah terbukti bahwa kunyit itu memiliki manfaat antioksidan. Tentunya baik untuk fungsi sel hati, juga memiliki manfaat anti-inflamasi atau mencegah peradangan. Kedua manfaat daripada kunyit, mendukung kesehatan liver atau hati seseorang. Kunyit sendiri merupakan obat tradisional yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan oleh beberapa generasi. Jadi walaupun belum terbukti secara preklinik dan klinik pada manusia, namun kunyit sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Pemirsa, jika katanya kunyit bisa meningkatkan kesuburan pada pria, lain lagi pada wanita, bisa menyebabkan rahim menjadi kering. Mitos, kunyit itu tidak mempengaruhi rahim seseorang dalam artian seperti yang masyarakat percaya bahwa apabila seseorang minum kunyit, rahim menjadi kering dan cenderung sulit untuk memiliki anak. Pemirsa, informasi hasil kunyit bagi kesehatan terus berkembang. Selain dipercaya dapat mengobati sejumlah peradangan pada tubuh, kunyit banyak digunakan dalam dunia kecantikan. Terbukti dengan banyaknya beauty flogger yang menggunakan kunyit sebagai masker wajah. Konon, senyawa kurkuminoid pada tanaman rimpang ini bisa mencegah jerawat dan menjaga kesehatan kulit, hingga mencegah penuaan dini. Selain menyembuhkan penyakit hati, kunyit baik bagi lambung dan mengobati sakit asam lambung. Fakta atau mitos? Fakta, jadi sudah ada penelitiannya bahwa kunyit itu bermanfaat untuk mengobati ulkus peptikum atau luka pada lambung. Namun, apabila masalah lambung disebabkan oleh infeksi helicobacter pylori, hasil uji klinik menunjukkan bahwa kunyit kurang efektif untuk tata laksana gangguan saluran kerna yang disebabkan oleh infeksi helicobacter pylori. Nah, pemirsa, agar Anda tak salah memanfaatkan kandungan baik tanaman asli Asia ini, berikut simak tips konsumsi kunyit yang tepat. Tips mengkonsumsi kunyit yang aman adalah, konsumsi kunyit dengan dosis 500 mg sampai 12 gram per hari cukup aman dan tidak meningkatkan resiko timbulnya efek samping.